Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takwallah mengambil sumpah atau janji pegawai negeri sipil pemerintah Aceh formasi JPNS tahun 2018 dan menyerahkan SK pegawai 100% yang diselenggarakan secara virtual. Seremonial penyerahan diberikan kepada 7 orang pegawai di Gedung Serbaguna Setda Aceh selasa 22 September 2020. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan yang hadir sekarang penting disadari bahwa sumpah ini disaksikan juga oleh Allah. Hendaknya disampaikan dalam kesadaran yang penuh dan kemauan yang sungguh-sungguh, kata Takwallah. Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Iskandar AP mengatakan secara umum pengambilan sumpah dan penyerahan SK 100% para abdi negara ini diberikan kepada 688 pegawai, baik pegawai yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Aceh maupun cabang dinas di seluruh Aceh. Iskandar berharap dengan telah mendapatkan SK 100% tersebut, para PNS tersebut bisa mengabdi dengan semangat dan totalitas dalam bekerja. Khusus untuk PNS yang bertugas di SK PA, penyerahan SK 100% akan diserahkan selasa hari ini, begitu juga dengan mereka yang bertugas di Capdin Banda Aceh dan Aceh Besar. Sementara yang bertugas di kabupaten lain akan dikirimkan ke Kepala Capdin Rabu 23 September 2020. Hadir dalam kegiatan penyerahan SK tersebut, Asisten 1, Asisten 3, Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Kepala Biro Umum Setda Aceh, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh. Nama saya Sinta Maria Putri. Alhamdulillah, dengan udadilantik informi hari ini, kami merasa sangat bahagia dan harapan saya, saya mengharap dari kami wilayah Semalu, pendidikan untuk anak-anak wilayah Semalu lebih maju lagi, terutama kami yang agak kejauhan dikit seperti Alavan, Sibigo, pendidikan di sana akan lebih maju lagi dengan bertambahnya JPNS-JPNS baru di wilayah tersebut.